Hai semuanya, jumpa lagi di channel Abiza Rizal. Kali ini saya akan menceritakan kisah sosok legendaris dari Betawi yang dikenal dengan nama panggilan Si Pitung. Dan sebelum dimulai, saya berharap untuk jangan lupa men-subscribe, klik lonceng, like, dan share. Dan bagi kalian yang ingin memberi komentar, jangan lupa untuk memberi komentar di bawah ini. Dan segera kita mulai, check it out! Si Pitung lahir di kampung Pengumben, sebuah pemukiman kumuh di Rawabelong dekat stasiun Palmera sekarang ini. Putra keempat pasangan Bang Pyung dan Bak Pina ini bernama asli Salihun. Menurut riwayat lisan, julukan Si Pitung berasal dari frase Jawa, Pituan Pitulung, yang berarti tujuh sekawanan tolong-menolong. Semasa kanak-kanak, Salihun berguru di pesantren Haji Naipin, tempat ia diajari mengaji, dilatih penyaksilat, dan dibiasakan untuk selalu waspada terhadap keadaan sekitarnya. Pada dasarnya, ada tiga versi kisah Si Pitung yang beredar di tengah masyarakat, yaitu versi Indonesia, Belanda, dan Cina. Masing-masing versi menuruti pribadi Si Pitung dengan penilaian tersendiri. Si Pitung disanjung sebagai pahlawan dari versi Indonesia, tetapi dikecam sebagai penjahat dari versi Belanda. Hikayat Si Pitung dituturkan masyarakat Indonesia hingga saat ini, sehingga menjadi bagian dari legenda serta warisan budaya Betawi pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Hikayat Si Pitung kadang-kadang dituturkan dalam bentuk rancak, selis Balada, Syair, dan cerita Lenong dalam versi Kusasi. Si Pitung diceritakan sebagai tokoh Betawi yang merakyat, seorang muslim yang soleh, dan suri tuladan bagi pengenegak keadilan sosial. Dan itulah sekilas riwayat hidup daripada Si Pitung yang bernama asli Selihun Jaguan Betawi yang sangat melegenda. Awal legenda dimulai kisahnya ketika Si Pitung menjual kambing di Pasar Tanah Abang yang kemudian dicuri oleh pala centeng. Si Pitung pulang dengan tangan hampa, namun Si Pitung hanya tersenyum dan menjawab bahwa dia telah dirampok. Ayah Pitung yang sangat marah kemudian menyuruh Pitung pergi mencari uang tersebut dan akhirnya menemukannya kembali. Namun para pencuri alias centeng tersebut mengajak Pitung untuk bergabung sebagai perampok dan menjadikannya ketua mereka. Pada awalnya Pitung menolak, tetapi akhirnya Pitung bergabung dengan mereka. Legenda yang dikisahkan dalam film Si Pitung, Pitung dan kawannya menggunakan cara yang pintar dengan menyamar sebagai pegawai pemerintah Belanda. Di versi film Si Pitung, Pitung disebut sebagai Demang Master Cornelis, wilayah Master Cornelis saat itu disebut sebagai jati negara. Merupakan bagian dari kota Jakarta Timur dan GI sebagai opas. Kemudian mereka melakukan penipuan dengan memberikan surat pada Haji Saipuddin agar Haji Saipuddin menyimpan uang di tempat Demang Master Cornelis. Pitung menyatakan bahwa uang tersebut dalam pengawasan pencurian. Haji Saipuddin setuju kemudian Pitung dan kelompoknya membawa lari uang tersebut. Akibat hal ini, si Pitung dan kawannya menjadi burunan kompeni. Hal ini menarik perhatian komisaris polisi yang bernama Van Hain, Scott Van Hain. Secara resmi, menurut Van Thiel, nama petugas polisi tersebut bernama A.W. Van Hain yang pernah bertugas di Batavia dari tahun 1888 sampai 1912. Menurut catatan kepolisian Belanda, Van Hain memulai karir sebagai pegawai klerikal pemerintahan Belanda. Kemudian menjadi deputi kehutanan dan polisi di beragam tempat di Indonesia. Van Hain benderitaan sakit yang serius sesudah dikembalikan ke Reupa untuk penyembuhan. Pada tahun 1880, Van Hain menjadi seorang perwira polisi di Batavia. Van Hain segera memburu si Pitung dengan membabi buta. Akhirnya dapat menangkap Pitung, tetapi kemudian si Pitung berhasil melalikan diri dari tahanan kedemangan Master Korrelis. Menurut catatan Van Thiel, bahwa si Pitung mampu bebas dengan kekuatan sihir. Tetapi menurut versi film si Pitung, tahun 1970 si Pitung lepas dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam. Kemudian Hain menekan Haji Naipin, guru si Pitung, untuk membuka rahasia kesaktian si Pitung. Akhirnya diketahui kesaktian tersebut berupa Jimat. Sehingga Hain dapat menangkap si Pitung secara lebih cepat. Versi lainnya menyatakan bahwa Pitung dikianati oleh temannya sendiri kecuali Ji. Walaupun versi ini diragukan kebenarannya. Tetapi menurut versi film si Pitung, Banteng Betawi tahun 1971, ia dikianati somat yang memberitahukan kelemahan Pitung untuk mengambil Jimatnya. Kisah lainnya menyatakan bahwa Pitung telah diambil Jimat Krisnya sehingga kesaktiannya menjadi lemah. Versi lainnya menyatakan bahwa kesaktian Pitung hilang setelah dipotong rambutnya. Dan juga versi lainnya menyatakan bahwa kesaktian hilang karena seseorang melempar telur. Akhirnya Pitung meninggal karena luka tembak Hain. Berdasarkan versi film si Pitung, Pitung mati tertembak karena peluru emas. Sesudah Pitung meninggal, makamnya dijaga oleh tentara karena percaya bahwa si Pitung akan bangkit dari kubur. Beragam pro dan kontra menyelubungi legenda si Pitung. Tetapi pada dasarnya, tokoh si Pitung adalah cerminan pemberontakan sosial yang dilakukan oleh orang Betawi terhadap penguasa pada saat itu, yaitu Belanda. Apakah hal ini benar atau tidak? Kisah si Pitung begitu harum didengar oleh generasi ke generasi oleh masyarakat Betawi sebagai tanda pembebasan sosial dari belenggu penjajah. Hal ini ditujukan oleh rancak Pitung di atas bagaimana si Pitung begitu ditakuti oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Sedangkan kisah nyata si Pitung berdasarkan penelusuran Fantil berdasarkan Hindia Olanda 22 November 1892. Koran terbitan Malaya Malaysia pada saat ini, pada tahun 1892 si Pitung dikenal sebagai Wan Bitung atau Pitang, kemudian menjadi si Pitung. Hindia Olanda 28 Juni 1892. Laporan pertama dari surat kabar ini menunjukkan bahwa Skotana Abang mencari rumah Wan Bitung di Sukabumi. Dari hasil penuhannya ditemukan jas hitam seregam polisi dan topi, serta beberapa perlengkapan lain yang digunakan untuk mencuri kampung. Sebulan, kemudian polisi menggeledah rumahnya kembali dan ditemukan uang sebesar 125 gulden. Hal ini diduga uang curian dari Nyonya Desi dan Haji Saipuddin, seorang bugis dari Marunda, Hindia Olanda 10 Agustus 1892. Kemudian si Pitung menggunakan senjata untuk mencuri pada tanggal 30 Juli 1892. Kemudian si Pitung dan lima kawannya, Abdul Rahman, Mujeran, Merais, Ji'i, dan Gering menerobos rumah Haji Saipuddin dengan mengancam bahwa Haji Saipuddin akan ditembak. Pada tahun 1892, Pitung dan kawan yang ditangkap oleh polisi sesudah Kepala Kampung Kebayoran yang menerima Rp50 menurut Koran Hindia Olanda 26 Agustus 1892 memberi nasihat untuk menangkap si Pitung. Setelah ditangkap, kurang dari setahun kemudian pada musim semi 1893, Pitung dan Ji'i merencanakan kabur dengan cara yang misterius dari tahanan M. Cornelis. Sebuah investigasi kemudian dilakukan oleh asisten residen sendiri tetapi tidak berhasil Karena kejadian tersebut, kepala penjara dicurigai melepaskan si Pitung dan Ji'i Akhirnya seorang petugas penjara mengakui bahwa dia meminjamkan sebuah belincong atau sejenis linggis pencungkil kepada si Pitung yang kemudian digunakan untuk membongkar atap dan mendaki dinding Menurut versi Koran Hindia Olanda 25 April 1893 dan Koran Nokomotif 25 April 1893 yang akhirnya mengakibatkan si Pitung terlepas lagi Berdasarkan rumor, Pitung pernah menampakkan diri kepada seorang wanita di sebuah perahu dengan nama Prasman Detektif mencoba mencari di kapal tersebut menurut Koran Hindia Olanda 12 Mei 1893 Tetapi hasilnya Pitung tidak dapat ditemukan karena sulitnya menemukan dan menangkap si Pitung Harga untuk penangkapan Pitung menjadi meningkat sebesar 400 gulden Pemerintah Belanda pada saat itu ingin menembak mati Pitung di tempat Tetapi sebagian pejabat mengatakan Jika Pitung ditembak, justru akan menumbuhkan semangat patriotik Sehingga niat ini diurungkan oleh kepolisian Batavia untuk menembak di tempat Walaupun pada akhirnya hal ini dilakukan juga Sebagai tindakan balas dendam, Pitung melakukan pencurian dengan kekerasan Termasuk dengan menggunakan senjata api Akhirnya Pitung dan Ji membunuh seorang polisi intel yang bernama Jeram Latif Menurut informasi Koran dari Hindia Olanda 23 September 1893 Dia juga mencuri dari wanita pribumi, Mi Termasuk pakaian laki-laki, serta pistol revolver dengan pelurunya Pernyataan ini didukung oleh nyonya DC, seorang pedagang wanita di Kali Besar Yang menyatakan bahwa Pitung mencuri sarung yang bernilai ratusan gulden dari perakunya Menurut Koran Hindia Olanda 22 November 1892 Ji ditangkap kembali di kampung halamannya ketika sedang mendetara sakit Pada saat itu Ji pulang ke kampung halamannya untuk memperoleh pengobatan Kemudian dia pindah ke rumah orang tua yang dikenal Kepala kampung pada saat itu melaporkannya ke demang Kemudian memerintahkan tentara untuk menangkap Ji di rumahnya Karena dia terlalu sakit, dia tidak berdaya untuk melawan Walaupun pada saat itu pistol dalam jangkauannya Dia menyerah tanpa perlawanan Untuk menutupi hal ini, kemudian pemerintah Belanda melansir di Java Boat 15 Agustus 1893 bahwa Ji kabur ke Singapura Informan yang bertanggung jawab melaporkan Ji kemudian ditembak mati oleh Pitung Di suatu tempat yang tak jauh dari Batavia beberapa minggu kemudian Beberapa bulan kemudian di bulan Oktober Kepala Polisi Hin mempelajari dari informan bahwa Pitung terlihat di kampung Bambu Kampung di antara Tanjung Priuk dan Mester Cornelis Kemudian dalam perjalanan Hin diberi laporan bahwa Pitung telah pindah ke arah pekuburan Di Tanah Abang menurut Koran Hindia Olanda 18 Oktober 1893 Beberapa bulan kemudian di bulan Oktober Kepala Polisi Hin mempelajari dari informan bahwa Pitung terlihat di kampung Bambu Kampung di antara Tanjung Priuk dan Mester Cornelis Kemudian dalam perjalanannya Hin diberi laporan bahwa Pitung telah pindah ke arah pekuburan di Tanah Abang Hin, Hindia Olanda 18 Oktober 1893 Kemudian Hin menembaknya dalam perjenggapan itu Pitung ditembak di tangan kemudian Pitung membalasnya Kemudian Hin menembak kembali kedua kalinya tetapi meleset Tetapi pada peluru ketiga mengenai dada dan membuatnya terjerembap di tanah Sehari sesudah kematiannya hari Senin jenazah dibawa ke pemakaman Kampung Baru pada jam 5 sore Setelah Hin menangkap Pitung setahun kemudian Dia dipromosikan menjadi Kepala Polisi Distrik Tanah Abang Untuk mengawasi seluruh metropolitan Batavia Welterfreden Setelah kejadian tersebut Pemerintah India Belanda melakukan pencegahan Agar Pitung-Pitung yang lain tidak terjadi lagi di Batavia Bahkan karena ketakutannya Makam si Pitung setelah kematiannya dijaga oleh pemerintah Belanda Agar tidak diziarahi oleh masyarakat pada waktu itu Ada beberapa orang mengklaim bahwa makam Pitung ada di beberapa tempat Ada yang menyatakan di Marunda dan ada juga yang menyatakan di Rawabelong Makam tersebut terletak di bawah pohon bambu dan hanya ditandai dengan batu bata dari tanah Di setiap pinggirannya sebagai tanda Menurut petugas keamanan tersebut Meskipun terletaknya tak terlalu menonjol Namun menjelang hut Jakarta Biasanya ramai dikunjungi oleh masyarakat Dan sekianlah kisah jagoan Betawi si Pitung yang sangat melegenda Sampai jumpa di kisah-kisah cerita rakyat lainnya Thank you for watching